Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'duh Jalan Allah wa ayyakum min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wa dunya wa al-akhirah Wa asalahallahu umur al-mu'minin wal-mu'minat wal-muslimin wal-muslimat fi syairil alam amin Allahumma amin Saya memperhatikan Gus Rumel ini dirujak oleh beberapa youtuber aswajah Ada Santri Gunung Santri Gunung itu youtuber aswajah yang sebelumnya juga sering konsisten mengkritik salafi wahabi Ada juga Gus Sani Uye Ketika dikritik oleh Santri Gunung Gus Rumel langsung merevisi Ada salah tulis tahun Setelah selesai salah tulis tahun ternyata masih ada persoalan yang sangat krusial Bagaimana Abu Muhammad al-Ishbili ini oleh Gus Rumel dinarasikan secara teks Arabnya itu mendapatkan hadis pada tahun 460 sekian Sementara menurut reportase ulama tentang tarojum atau biografi-biografi salah satunya seperti yang didukil oleh al-Zahabi dari Abu Ja'far bin Zubair kalau tidak salah itu lahirnya kisaran 510 514 atau 15 sekitar itu bagaimana ceritanya ada orang lahir 510 atau 515 lah kok bisa berkata saya mendapatkan hadis pada tahun 460 saya sempat mengikuti perdebatannya saya melihat pembelaannya Gus Rumel itu dia pernah bilang ada pelasi atau ada margin error tahun itu yang masih dimaklumi yaitu sekitar 30 tahun jadi kalau ada perbedaan antara satu fakta misalnya belum lahir tapi sudah ada maka itu diukur dengan 30 tahun jadi kalau misalnya kita pakai teori Gus Rumel 30 tahun ini apakah bisa membuat ini menjadi masuk akal tarulah di satu reportase pada tahun 460 mendapatkan hadis di satu reportase tahun 510 atau 515 baru lahir kita masukkan include angka 30 ini berarti 460 kita tambah 30 sementara 510 itu baru lahir jadi tetap tidak mungkin artinya walaupun kita sudah tolerir dengan angka marginnya 30 tahun baik angka lahirnya kita kurangi 50 tahun dari lahir 510 dikurangi 30 tahun menjadi lahir lahir sekitar 480 kenapa karena 480 tambah 30 kan 510 tetap tetap tidak mungkin ketemu kenapa karena meriwayatkannya 460 atau 460 ini kita tambah 30 menjadi 490 ke 500 saja belum artinya tidak bisa ini diterima karena marginnya lebih dari 30 tahun karena kata Gus Romil itu ketika saya baca 30 tahun itu kesalahan waktu 30 tahun itu masih dimaafkan tapi tidak masuk untuk ini jadi memang mungkin keliru tulis atau apa ada yang mengkritik saya kenapa tidak membahas ini ini saya bahas kenapa karena saya tidak membaca yang bagian itu yang pertama yang kedua Gus Romil bilang itu ada 85 jalur sana dan itu baru satu yang dibuka ya mungkin yang itu gagal bagaimana dengan 48 yang lain itu kalau kita sepakat sudah keliru entah anda yang salah mencatat atau ada nama yang terlewat sehingga orang yang lahirnya 510 kok bisa haddesana itu dinisbatkan ucapan itu kepada orang itu padahal disitu ketika objek dari haddesananya adalah cerita bahwa mendapatkan hadis tahun 460 sementara menurut versi ulama sejarah atau ulama biografi orang ini baru lahir 510 nah ini mungkin bisa terjadi kalau ada satu yang miss artinya al-ishbili itu tidak langsung mendapatkan dari orang tersebut tapi masih ada satu jalur lagi ya kita tunggu saja jadi kita sudah sepakat kalau kita telah terjemah dari teks Gusumil itu terjemah keliru kalau misalnya tidak sama dengan teks Arab teks Arab disitu jelas yang berkata mendapatkan hadis tahun 460an itu adalah Muhammad al-ishbili sementara Muhammad al-ishbili lahir 510 berarti ada masalah disitu ya kita tunggu klarifikasinya yang kedua menjawab kenapa saya tidak pernah mengkritik Gus Rumel tentang hal ini sebetulnya kalau tidak pernah mengkritik Gus Rumel tidak ya saya mengkritik Gus Rumel itu ya sering ya bahkan ada ketika satu Gus muncul tapi sudah dihapus kontennya yang mengkritik keras Kehaji Madudin Gus Rum kalau tidak salah saya sampaikan kritiknya salah membaca kitabnya artinya salah merujukan domirnya saya sekarang hanya menunggu youtuber aswajah atau siapa ini kalau memang fair mau mengkritik coba coba diperhatikan konten 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 dari kubu pro ke Haji Madudin seperti narasi narasinya Syed Modakori seperti narasi narasinya dokter Manahem Ali seperti narasi narasinya Gus Jazuli dan sebagainya biar kita benar-benar tidak serta-merta ini hanya bicara pro kontra Ba'lawi non Ba'lawi artinya yakin Ba'lawi sah atau yakin Ba'lawi tidak sah bukan tapi linir bicara apa yang salah siapapun yang berbicara begitu ya terutama juga mungkin dari pernyataan-pernyataan Ki Haji Madudin yang keliru ya tetap harus dikoreksi terlepas setuju tidak setuju atau tawakuf tidak berpendapat tidak jelas setuju atau tidak setuju ya tetap kalau memang intinya mau bicara siapa yang salah kita koreksi maka siapapun yang salah kita koreksi maka saya support atas nama mengkoreksi selama tetap ya bukan tidak adil sebetulnya tetapi cara melihatnya atau lebih lebih memperluas objeknya jadi yang akhir-akhir ini sering bernarasi di Youtube bicara masalah kandungan hadis lah hadis fitnatus itu kan mesti dikritik itu kan fatal juga fatal sekali karena menyangkut dengan hadis Nabi menyangkut dengan informasi keislaman menyangkut dengan bagaimana seseorang berbicara tentang kandungan hadis Nabi kok modalnya pendapatnya sendiri ya itu juga perlu diperhatikan jadi maksud saya mari saya dukung siapapun mengkritik yang dikritik itu apabila memang benar-benar keliru dan punya hujah untuk membantah nah kira-kira begitu ya jadi terlepas mau pro kemana ya sudah kalau tidak mau terbuka masalah itu atau menganggap tidak penting untuk terbuka masalah itu ya biarkan saja ya urusan masing-masing tetapi saya mendukung para Youtuber asbah aja ini mengkritik siapapun mengkritik Gus Rumail mengkritik saya bahkan mengkritik siapa Youtuber-Youtuber yang pro kepada Mbak Alawi tapi juga harus mengkritik Youtuber-Youtuber yang kontra kepada Mbak Alawi ya dulu kan sudah pernah mengkritik Kenur Hia pernah ya mungkin semakin diperluas kenapa biar kritik ini tidak terwarnai atau tidak tercederai oleh hanya bermodal spirit keberpihakan tetapi tetap berpihak kepada mana yang dianggap benar mana yang salah karena tidak punya hujah tidak punya dalil saya dukung seperti itu terus semangat menyampaikan kritik yang santun yang sopan berbasis data-data yang kuat bukan modal ngotot bukan modal hanya merasa benar sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih